Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akhirnya mengumumkan perpanjangan pembatasan sosial berskala besar. Anies menambahkan bulan Juni ini juga merupakan masa transisi. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan bahwa PSBB diperpanjang karena berdasarkan data yang ada masih terdapat zona merah dan zona kuning di beberapa wilayah Jakarta. Anies menambahkan, sanksi PSBB pun masih berlaku pada masa perpanjangan PSBB ini. PSBB DKI Jakarta berakhir hari ini. PSBB pertama kali dijalankan pada 10 April sampai 24 April 2020 lalu. Anies kemudian memperpanjang PSBB dari 24 April sampai 7 Mei dan diperpanjang lagi hingga 22 Mei. Terakhir, Anies memperpanjang PSBB hingga 4 Juni. Percepatan penanganan COVID-19 di DKI Jakarta kita memutuskan untuk menetapkan status PSBB di DKI Jakarta diperpanjang dan menetapkan bulan Juni ini sebagai masa transisi. Secara umum sudah menjadi hijau kuning, ada wilayah-wilayah yang masih merah, karena itu kita masih berstatus PSBB, tapi di sisi lain kita sudah memulai melakukan transisi. Transisi menuju apa? Kita melakukan transisi dari ketika kita melakukan pembatasan sosial masif menuju kondisi aman, sehat, produktif. Jadi, kalau digambarkan masa yang kita akan masuki, ini adalah masa di mana ini pra-pandemi. Lalu kemarin, Maret, April, Mei, kita berada di masa 13 minggu ini, di masa pembatasan berskala besar. Saat ini statusnya tidak berubah, tetap PSBB, tapi kita mulai melakukan transisi di bulan Juni ini. Menuju apa? Menuju aman, sehat, produktif. Pada perpanjangan PSBB ini, pelonggaran akan mulai dilakukan sebagai langkah menggerak kelaju perekonomian. Tim Liputan Nusantara TV melaporkan.